Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulullah, wa ala alihi wa man walah, wa ba'd Faikhwani fid din azzani Allah wa ayyakum jami'an Bi hadha al-liqa, insya Allah wa ta'ala Sanuasil kiraatana min kitabi syarh usul fit tafsir Li fadilati syayh Muhammad ibn Salih al-Rusaymin rahimahullahu ta'ala Wa nahnul an mazilna natakallam Ani tafsir, ya Takallam ani tafsir, al-kismithani Baik Kulna fi liqa'atil madiyah Anna al-marja' fi tafsir yarji'u ila khamsati maraji'a Al-marja'ul awal wa huwa al-Quranu bidatihi Bimana tafsirul Quran bil-Quran Sumha'asani, al-marja'asani wa huwa sunnatun nabi sallallahu alaihi wa sallam Aibimana'an nabi bifassirul Quran Li anna huwa alamun nas bimuradillahi ta'ala fi kitabi Sumha'al marja'ul salis huwa Mada? Qawlus sahabah Qawlus sahabah radiyallahu ta'ala'anhum majma'in Marja'an au yu'tabar marja'an fi tafsir Li anna hum bimanzilati asdakun nas ba'da manzilatin nubuwa Sumha'al rabi' Al-marja'al rabi' wa huwa kalamu at-tabi'in Kalamu at-tabi'in Li anna hum aslamun nas min itibai al-ahwa Thumma'al marja'al khamis mada? Mada? Bil ma'na shari'i wa Wa'udh Taib Taib Edan Al-marja'al akhiri wa huwa Muktadha'al lughuh Naku'l muqtadha'al lughuh Ima al-haqiqo al-shari'ah Aou Al-lughawiyah Taib Wa'l-an nahnu Huna Fi Al-marja'al akhiri hadha Kulna fi l-liqai Qabla hadha l-liqai Taqalamna an-ikhtilafi al-ma'nayayin Wa kuddimafi hi Al-shari'i Kuddimafi hi Al-shari'i Mada dalil Fili'i ku'al madhi Mada? Taib An salatin ala Al-al-mushri'kin Al-kafir Mahukmus salat ala Al-al-mushri'kin Hadha'al ayah Dalil Ala anna kuddimafi hi Al-ma'na as-shari'i Wa'laysa al-lughawi Wal'an aqsuhu Nakhuz makhtalafa fihi Al-ma'nayyan Mimana Al-ma'na as-shari'i Wal-ma'na al-lughawi Idan Ida aqtalafa al-ma'na Al-lughawi Wal-ma'na as-shari'i Yajuz An-nuqaddim Al-ma'na as-shari'i Wajajuzu aydun An-nuqaddim Al-ma'na al-lughawi Bisyarat mada? Bidalilin Walakin Ida la yujad Ad-dalil Mutlaqon Hakada Mada nukaddim As-shari'i Al-lughawi As-shari'i Lianna al-Quran Bayanu as-shari'ah Walaysa Bayanu al-lughah Baib Hada Fihi qayt Kuddimah Fihi Lughai Bid-dalil Idan Labudah Huna Kedalil Al-mishal Huna Qudmin Amwalihim Sadaqatan Tutahhirhum Watuzakihim Biha Wasalli Alayhim Falmuradu Bissalatihuna Ad-du'a Wabidalili Marahu Muslim Taib Undur Huna Qudmin Amwalihim Sadaqah Ambillah Dari harta Mereka Itu Sadaqah Bimana Zakah Tutahhiruhum Dengan Sadaqah Tersebut Itu akan Mensucikan Mereka Akan Membersihkan Mereka Wa Salli Alayhim Salli Alayhim Bimana Udu'u Udu'u Alayhim Udu'u Lahum Ya Salli Alayhim Bimana Udu'u Lahum Doakan Mereka Limada La Naku As-salah Huna Bimana As-salah Fai Wafhum As-shari'ah Limada La Nحمil Ala Mana As-shari'ah Huna Nah 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 Huna Kudima Al-lugawi Huna Lid Dalil Jika Dalilnya adalah Yang dilihatkan oleh Memuslim dari Abdillah Bin Abi Al-Fa Bahwasannya Nabi Salli Sallam Jika Ada Setu Qaum Datang Ketempat Beliau Datang Kerumah Beliau Membawa Sadaqah Membawa Zakat Misalkan Salla Alayhim Nabi Mendoakan Mereka Nabi Salli Al-Ihra'um Salla Alayhim Bimana Huna Ya Da'u Lahum Fatahu Abi Bisodaqatihi Fakola Allahumma Salli Ala Ali Abi Awfa Salli Abdullah Ab Abi Awfa Abuhu Ismuhu Abu Awfa Jاء Abu Awfa Bisodaqatihi Ilan Nabi Sallallahu Ala Sallam Thumma Kualan Nabi Allahumma Salli Ala Ali Abi Awfa Baik Izan Huna Qaddam Nal Ma'na Lughawiyya Wasalli Alayhim Asalli Huna Bimana Uda'u Lahum Bidali Bidali'il Anan Nabi Sallallahu Ala Sallam Iza Ja'ahun Nas Bisodaqatihim Da'alahum Jadi Nabi Doakan Orang Beri Maka Di antara Sunnah Jika kita Diberikan Hadiah Adalah Kita Doakan Yang Berikan Hadiah Meskipun Pemberi Hadiah Tidak Memintanya Meskipun Dia Tidak Tidak Meminta Bahkan Bukan Bukan Termasuk Kebaikan Seseorang Memberikan Pemberian Kepada Orang Lain Dan Meminta Untuk Didoakan Kama Ya Faluhu Badun Nas Hadalah Yajus Taib Asyad Dun Nas Imtithalan Li Amrillah Nabi Sallallahu Ala Sallam Asyad Dun Nas Imtithalan Li Amrillah Iza Ja'ahun Nas Bisodaqatihim Kala Allahum Salli Alaihim Imtithalan Li Amrillah Nabi Mengamalkan Firman Allah Tadi Ya Salli Alaihim Itu Lam Yakul Dua'an Akhar Falam Yakul Masalan Allahumma Akhlif Ala Man Amfaqa Akhlap Allahu Alaihka Bima Amfaqa Wabaruk Wabaruk Alaka Fima Abu Qayta Wajal Laka Tahuran Wa Innama Yakulu Allahumma Salli Alaih Di Nabi Tidak Mengucapkan Doa Doa Yang Lain Misalkan Doa Allahumma Akhlif Ala Man Amfaqa Ya Allah Gantilah Siapa Yang Berinfak Gantilah Apa Yang Dia Keluarkan Tadi Yang Gak Ada Doa Yang Lain Tapi Nabi Malah Mengucapkan Doa Allahumma Salli Alaih Lianna Allah Kala Wasalli Alaihim Karena Allah Mengatakan Salli Alaihim Tidak Mengatakan Uda'ulah Lahum Padahal Disini Salli Bimana Uda'u Walakin Nabi Sallallahu Sallam Asyaddu Imtisalan Li Amrillah Ini Bentuk Bagaimana Bersungguh Nabi Sallallahu Sallam Dalam Menerapkan Perintah Allah Baroda Alayhi Sallallahu An Yakuna Dua'uhu Mutabikan Dilabdi Nas Wa Illa Lakana Qawlu Hwasalli Alaihim I Salatan Makhsus Dan Syar'iyah Wal Khulasah Annal Martabah Tal Khamis At Tafsir Al-Quran War Rujuk Ila Lugat Al-Arabiyah Muqtad Al-Luwah Fa Ida Kut Madlulu Lugat Al-Arabiyah Wa Madlulu Syar' Kut Dimas Syar' U Illa Bidalil Hadil Qaida Ida Kut Dimas Syar' U Illa Bidalil Illa Bidalil Yadulu Ala Aksihi Baik Al-An Saifah Ida Tafak Al-Maknayan Ida Tafak Al-Maknaya Al-Maknaya Wal-Maknaya Shari Wa Am Silatu Mat Tafak Fihi Al-Maknayan Al-Syar'i Wal-Lugawi Kasiratun Hadih Kasiratun Jiddan Lianna Al-Asal An Yattafiqa Al-Asal Hua Al-Ittifaq Lidalika Kuddimah Al-Khalam Anil Ikhtilapuna Lianna Al-Asal Hua Al-Ittifaq Al-Ittifaq Baina Al-Syar'i Wal-Lugawi Kassama Masalan Wal-Ard Wasid Wal-Kadib Wal-Hajar Wal-Insan Assama Manahu Fil-Lugaw Al-Ulu Wa Terkadang Sama itu juga Digunakan untuk Menggambarkan Atap Atap itu Assama Wal-Kadalika Fisar' Karena secara Bahasa Assama itu Al-Ulu Makanya Isim Dikatakan Isim Berasal dari Kata Assumu Satu akar Kata Dengan Assama Wal-Allahu Ta'ala A-Amintum Manfis Sama Al-Murad Al-Ulu Wa Kuala Ta'ala Wa Ja'alna Sama As-Sakf Mahfud Al-Murad Assama Al-Mabniyah Jadi Terkadang Assama Ada Bil-Makna Al-Ulu Dan Terkadang Juga Assama Bimana Assama Al-Mabniyah Kama Nantur Ilal Fawqh Ta'ala Wa Kuala Ta'ala Wa Sama Banaynaha Bi Aydin Wa Kuala Ta'ala Antum Shaddu Khalkan Ami Sama Banaha Al-Murad Biha Assama Allatih Yassaf Mahfud Idan Assama Fi Logo Ta'ni As-Sakfa Al-Mahfud Ta'ib Ta'im Tum Hadil Hadil Hada Al-Misal Ta'ib Idan Lakhtilafa Huna Baina Al-Makna Al-Lugawi Wal-Makna Al-Syari Jakultum Wa Amintum Man Fi Sama Hada Bimana Al-Ulu Wa Wajial Nassama As-Sakfa Hada Bimana Hada Bimana Assama Al-Mabniyah Al-Ladhi Arab Ta'ib Wa Misluhu Al-Ardu Kadalika Aydan As-Sidku Wah Al-Ikhbar Bima Yutobiku Al-Waqih As-Sidku Fil-Lugawi Bimana Al-Ikhbar Bima Yutobiku Al-Waqih Hada Wasidku Fil-Lugawi Shara Fil-Lugawi Bimana Al-Ikhbar Bima Yutobiku Al-Waqih Wa Kadalika Fis-Syara Idan La Farq Bainahuma Wa Kadalika Al-Kadib Hua Al-Ikhbar Bima Yutobiku Al-Waqih Fil-Lugaw Wasyara Kadalika Al-Hajar Hua Al-Hajar Fil-Lugaw Wasyara O Kadalika Al-Insan Dan Ida Kuala Allah Masalah Innal Insan La Fih Khusrin Al-Insan Huna Iwafiq Mana Lugawi Wal-Mana Shara'i Ya Matarif Al-Insan Fil-Lugaw Ya Fil-Uruf Nanzur Ya Mada Fahim Tum Min La Fih Insan Al-Insan Al-Insan Duna Al-Baha'im Wal-Nabat Duna Al-Jin Hada Nakul Al-Insan Idan Ya Al-Insan Hada Mafhum Al-Lugawi Mafhum Masyara'i La Khilafah Bainahuma Idan La Muskilata Fi Fahmiha Taib Tumma An-Nakhus An-Nukta Al-Ba'daha Hada An-Nukta Saniya So An-Nukta Saniya Atau Salisah Hada Salisah An-Nukta Al-Ula Al-Wajib Wajib Tumma As-Sani Mada Marjib Taib Al-Marja Al-Marja Kau nakul Al-Marwaji Fi Tafsir Al-Quran Tumma As-Salis Al-Iktilaf Al-Warid Fi Tafsir Bi Ma'asur Taib Qabla Nakhus Hada Taib Itu Mana Tafsir Bi Ma'asur Ha Tafsir Bi Ma'asur Alladhi Qulna Qabla Qudil Hadih Al-Maraji Allati Takalamna Anha Hadih Al-Maraji Al-Tafsir Bi Ma'asur Al-Ma'asur Bimakna Ma'asur Minal Ashar Mal Ashar Kalamun Nabi Kalam Sahabi Hada Dan Tafsir Bi Ma'asur Bimakna Tafsir Al-Quran Bi Al-Quran Tafsir Al-Quran Bi Sunnah Tafsir Al-Quran Bi Kalami Sahabi Lakhir Baik Yukhalifu Al-Tafsir Bil-Ma'asur Mada Al-Tafsir Bir Bir Ra'yi Adha Aksuhu Tafsir Bil-Ma'asur Yukbal Jami'an Ama Tafsir Bil-Ra'yi Fihi Tafsir Ya Arus Ada Tafsir Kalau Tafsir Bil-Ra'yi Baik Wa Syihuna Alayati Bi Tafsir Bil-Ma'asur Tafsir Bil-Ra'yi Ya Adhanu Fi Ba'dahadal Mabahas Saya takal Laman Baik Faham Tumat Tafsir Bil-Ma'asur Tafsir Bil-Ma'asur Tafsir 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 Qarib Ma'nah Walakin An-Nas Hada Layunasib Nakul Lianna Nas A'amun Lak Nakul Al-Ma'asur A'amun A'amun Minan Nas Aman Nas Hada Fi Tibari Fasul Fik Iza Kola Ja'an Nas Bimana Ja'a Dalilun Sarihun Ya Bukan Dalil yang Dipahami Tapi Dalil yang Bukan Dalil yang Apa istilahnya Eksplisit Tapi Implisit Dalil yang Tersirat Bukan yang Tersurat Jadi Kalau Antum Katakan An-Nas Itu Berarti Harus Dalil yang Jelas Saja Tapi Kalau Antum Katakan Tafsir Bil-Ma'asur Itu Mencakup Semuanya Entah Dia Jelas Ataupun Tidak Al-Ikhtilaf Al-Warid Fi Tafsir Bil-Ma'asur Bimana Sanatak Al-Ikhtilafat Alladhi Yaqa'u Fi Tafsir Bil-Ma'asur Ya Ada Nanti Ikhtilaf Lafz Dunal Ma'na Ikhtilaf Al-Ma'na Dunal Lafz Dan seterusnya Akan kita Lihat sekarang Al-Ikhtilaf Al-Ikhtilaf Al-Warid Tafsir Bil-Ma'asur Al-Talat Ati Aksamin Al-Gismul Awal Ikhtilaf Fil-Laud Dunal Ma'na Perbedaan Lafz Tapi Tidak Perbedaan Ma'na Rahad Al-Tasir Allahu Fi Ma'na Al-Aya Nah Seperti ini Kan Ma'nanya Berarti Satu Lapaz Yang Berbeda Lapaz Yang Berbeda Tapi Maknanya Satu Berarti Yang Seperti ini Tidak Mempengaruhi Hilab Yang Seperti ini Tidak Mempengaruhi Makna Karena Maknanya Satu Contohnya Firman Allah Subhanahu Wa'ta'la Wa'khoda Rabbuka Alla Ta'budu Illa Iyah Asyaitun Labdu Qodo Qodo Qoda Qoda Bimana Amaro Wa'kola Mujahid Qoda Bimana Wasso Wa'kola Rabi Ibn Anas Aujaba Salasu Iksilafat Salasu Tafsirat Ibn Abbas Mujahid War Rabi Ibn Anas Ibn Abbas Adham Min Sahabi Izan Hada Tafsir Bikalamit Sahabah Hada Tafsir Bil Ma'asur Mujahid Al-Huamin Min Tabi'in Izan Tafsir Bikalamit Tabi'in Hada Aidan Tafsir Bil Ma'asur Rabi Ibn Anas Hada Mabada Tabi'in Aidan Rabi Ibn Anas Hada Mabada Tabi'in Auna Kul Tabi'in Aidan Izan Hadihi Kulluha Tafsir Bil Bil Ma'asur Titik Temunya Sama Meskipun Maknanya Tidak Satu Mungkin Kita Katakan Tapi Dekat Maknanya Coba Untuk Melihat Kudu Artinya Memerintahkan Itu Tasyani Ibn Abbas Mujahid Mengatakan Mewasyatkan Ar-Rabi Mengatakan Mewajibkan Intinya Perintah Semua Ada Tolabu Al-Fi'el Di situ Tolabu Al-Fi'el Wahazal Iktilaf Iktilafun Lafzi'un Layu'asir Walayadur Walayasihu Anakul Fil-ayati Salah Satu Akwal Gak Boleh Kita Katakan Di ayat Ini Berarti Ada Tiga Kaul Tiga Tafsir Kita Katakan Tiga Kaul Kalau Kita Katakan Tiga Kaul Berarti Kaul Berbeda Beda Gak Bisa Dijamak Kalau Ini Bisa Dijamak Semua Ada Titik Temunya Kaulun Bimana Amrakun Bimana Wassakun Bimana Aujawa Lianal Ma'na Wahid Fala Ta'athir Lihadal Iktilaf Fima Al-Aya Taib Yang Ini Masih Mudah Lekis Mustani Iktilafun Fil-labdi Wal-ma'na Beda Lapas Beda Makna Wal-ayatu Tahtamil Al-ma'na Yain Li'adam Ittadadu Bainah Huma Nah Ini Yang Rumit Ini Sihkan Maknanya Beda Lapas Juga Beda Ya Tetapi Disini Al-ayah Tahmil Makna Yain Ayat Itu Mengandung Kedua Kemungkinan Tadi Kedua Perbedaan Lapas Dan Makna Tadi Li'adam Ittadad Bainah Huma Karena Tidak Ada Perlawanan Perlawanan Dari kata Al-Aqs Disini Tidak Ada Pertentangan Dantara Keduanya Maka Ayat Tersebut Bisa Ditafsirkan Dengan Dua-duanya Ya Bisa Ditafsirkan Dengan Dua Makna Tadi Bisa Untuk Tansil Bisa Untuk Tanwi Tanwi Artinya Apa Tanaw Untuk Menyebutkan Menyebutkan Jenis-jenisnya Misal 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 Kau Ta'ala Watslu Alayhim Naba Alladhi Ataynahu Ayatina Tansalah Minha Fa'atbahu Syaitan Fakana Minal Gawin Walau Syi'na Larafa'nahu Biha Walakin Nahu Akhada Ilal Ardi Wattaba Ahawa Laki-laki Yang disebutkan Dalam Ayat Ini Adalah Laki-laki Dari Bani Israel Itu Tafsiran Dari Ibn Abbas Mengatakan Kemudian Ada juga Mengatakan Nama Nama Daerah Di sini Ini Perkatanya Qab Perkatanya Wabay bin Qab Jadi Tiga Sahabat Ini Memiliki Tiga Penafsiran Terhadap Ayat Risata Al-Arab Ceritakanlah Kepada Mereka Tentang Berita Orang-orang Berita Seseorang Yang kami Berikan Kepada Dia Ayat Kami Diberikan Ayat Ayat Al-Quran Kepada Ayat Kitab Kepada Dia Ini Kisah Dari Bani Israel Atau Ahlil Yaman Atau Ahlil Balko Ada Tiga Kemungkinan Di Situ Tentu Jelas Maksudnya Di Sini Jadi Ada pertentangan Gak ada perkataan Ibnu Masud Ibnu Abbas Sama perkataan Ubey Bin Qab Disini Gak ada pertentangan Karena Laki-laki Ini dari Bani Israel Dia tinggal Di Yaman Dan dari Penduduk Balko Bisa saja Kan Ngerti gak Maksudnya Misalkan Azul Dia dari Depok Dia dari Depok Sukuan Bugis Maka kita Katakan Kalau Ali nanya Gana Azul itu Yang mana Ana Jawab Azul itu Yang dari Bugis Ada laki-laki Lain Salah Azul itu Bukan dari Bugis Tapi yang Yang dari Depok Zul adalah Orang suku Bugis Dari Depok Yang bisa Dijamak Dia Karena kan Ini maknanya Beda-beda Beda semua Beda Beda mana Bani Israel Beda 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 Laki-laki Ini Dia Supunya Bani Israel Bangsanya Bani Israel Tinggalnya Di mana Tinggalnya Di Kemudian Nasabnya Kembalinya Ke Ahlil Balqo Ahlil Balqo Apa maksudnya Kayak Antum Orang Indonesia Sukunya Sunda Sukunya Bugis Misalkan Jadi Kalau Bani Israel Ini Kayak kita Tiba-tiba Negaranya Bukan Negaranya Berarti Ayat ini Bisa Ditafsirkan Dengan Tiga perkataan Tadi Tiga perkataan Tadi Tidak ada Pertempangan Jadi Laki-laki Tadi Ketika Sudah Diberikan Ayat Ya Diberikan Tanda-tanda Kepuasan Allah Insalah Insalah Itu Sebenarnya Untuk Menggambarkan Lepasnya Kulit Kambing Dari Badannya Ketika Dia Dikuliti Seperti Itulah Dia Melepas Dirinya Dari Ayat-ayat Tersebut Baik Allah Tentu Mana Syair Mengangkat Rumah Yang Tidak ada Tiangnya Ya Maksudnya Saking Kuatnya Ilmu Itu Saking Mulianya Kedudukan Seorang Alim Itu Diibaratkan Seperti Rumah Yang Tidak ada Tiangnya Bisa Terangkat Dia Jangan Bayangkan Rumah Malayang Kiasan Saja Itu Ibaratnya Rumah Yang Tidak ada Tiang Aja Bisa Diangkat Dengan Ilmu Waljah Lu Sebaliknya Jahil Sifat Kejahilan Itu Merusak Rumah Kemuliaan Dan Keagungan Seseorang Tentu Rumah Bagus Tapi Jahil Maka Kejahilan Mampu Merusak Rumah Tadi Kejahilan Mampu Merusak Rumah Tadi Jadi Analoginya Di sini Adalah Ilmu Itu Mengangkat Orang Yang Tadinya Budak Menjadi Kedudukan Seperti Seorang Sultan Sebaliknya Kejahilan Itu Akan Merendahkan Kedudukan Seorang Sultan Menjadi Seperti Budak Itu Analogi Yang Lain Paham Ya Baik Mengangkat Disini Maksudnya Mengangkat Derajat Di dunia Maupun Di akhirat Atau Terkadang Ada Orang Yang Angkat Derajat Di Akhirat Tapi Tidak Di Dunia Dia Hina Buruk Rupa Misalkan Miskin Bukan Dari Kalangan Terpandang Tapi Di Akhirat Allah Angkat Derajat Disebabkan Ilmunya Dan Sebaliknya Bisa Jadi Di dunia Ini Ada Seorang Hamba Yang Dia Dipandangan Manusia Adalah Orang Yang Alim Akan Tapi Di Akhirat Nanti Dia Adalah Orang Yang Al 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 tidak ada perantangan disitu ini kaedah setiap bantu mendapati ada kemungkinan untuk menafsirkan dengan banyak makna maka jangan menafsirkan A sama dengan A terkadang A itu bisa ditafsirkan dengan B, C, dan seterusnya itulah dia balagohnya Al-Quran, satu lafaz bisa mengandung lebih dari satu makna, dan makna-makna tersebut tidak bertentangan manusia sulit buat perkataan-perkataan seperti itu, perkataan yang maknanya banyak, tapi makna itu tidak bertentangan kalaupun kita bisa bikin paling kita bikin itu maknanya banyak dan bertentangan kalau Al-Quran tidak baik berkata Allah Ta'ala contoh yang lain wal-layli ida as-as wa subhi ida tanafas as-asa yakni akbala oh yakni adbaro ya akbala wa adbaro ya akbala bimana jaha adbaro bimana zahaba aksuhu fa'innahu yumkin anna kula bimana akbala wa adbaro di anna hula munafahuna iza kulta wal-layli ida akbala adha makna sahih wa iza kulta wal-layli ida adbaro adha makna sahih apa maksudnya ya ya telah pergi waktu malam ya dan telah datang waktu malam itu kan maknanya sama nah ayat selanjutnya apa wa subhi ida tanafas dan waktu subuh jika ia datang paham ya jika ia menjadi jelas berarti malam itu kalau kita kita lagi waktu pagi ini kita mengatakan waktu pagi ini ya nah kita lagi di waktu pagi maka malam itu kita katakan da datang atau pergi ya kita di waktu pagi malam itu telah per telah pergi tapi kalau kita di waktu sore malam itu apa akan da datang setelahnya pagi lagi begitu jadi tidak ada tada disini tidak ada pertentangan diantara kedua mana ini wa adha ya wa adha baik jangan antum melihat akbala wa adbaro itu bertentangan bertentangan memang ya tapi kalau sudah dimasukkan ke ayat tidak ada pertentangannya paham ya jangan melihat ke akbala sama adbaronya doang masukkan dulu ke ayat tadi walayli ida akbala sama walayli ida adbaro paham ya kalau antum melihat akbala sama adbaro ya antum katakan bertentangan akbala bimana ja'a adbaro bimana zahabah ini bertentangan siang dan malam jadi intinya bisa kedua-duanya bisa kedua-duanya kalau bisa dua-duanya dan maknanya tetap bagus tidak bertentangan dengan logika maka berarti dua-duanya pakai begitu paham ya jadi kalau ada yang bilang nanti dan malam Allah bersumpah dengan malam ketika dia datang ada lain yang mengatakan disini Allah bersumpah dengan malam ketika dia pergi datang dan perginya malam itu patokannya kemana kalau antum datang itu kan pasti ada titik awalnya paham ya sekarang titik awalnya malam itu yang mana apakah pagi hari atau sore hari begitu ya kalau antum di sore hari ya berarti datang kalau antum di pagi hari berarti pergi begitu jadi ini sebi relatif begitu baik 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 jadi ayat yang sebelumnya tadi bisa antum menafsikan dengan ketiga-tiganya antum jama' seluruhnya atau antum pilih salah satu lah bahasa bihi paham ya Ali mengatakan misalkan laki-laki dimaksud dari dari Bani Israel Zul mengatakan dari ahli liyaman kemudian ada orang lain lagi mengatakan min ahli balakok maka nah itu tidak mana-mana yang antum sebutkan tadi tidak perlu diperselisihkan karena memang kalau antum ambil satu makna dengan makna yang lain tidak ada pertontangan baik kalau maksud di huwal makna patokan kita itu ke makna bukan ke lafaznya contohnya akabala sama adebaro tadi kan ya lafaznya kan dia beda tapi patokan kita ke pada makna kalau sudah dimasukkan ke dalam ayat tadi jadi terkadang ada menafsirkan dari Bani Israel ada juga ahli liyaman seterusnya soal jawab baik jadi di salah satu pembahasan al-umum nanti al-ladi itu dimana al-am umum dia al-ladi kan artinya yang bisa siapa aja disitu bukan untuk menentukan makna berarti al-ladi itu menunjukkan atas satu bukan al-ladina paham ya baik lakin sabako an-naha tadulu ala aksar min maknan tadi kita katakan al-ladi atainahu ayatina ada tiga penafsiran Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud sama Qubay bin Ka'ab ya sedangkan di ayat ini al-ladi itu kan mufrod berarti hanya satu makna mau gak mau kita harus memilih satu doang makna dari iman-amana yang ada famal jawab al-jawab inna kullas min mausulin fahuwa lil umum walau kana mufrodan jadi semua isim isim mausul itu dihukumi maknanya umum ya meskipun lafasnya mufrod jadi al-ladi disitu bisa maksudnya al-ladi min bani israel al-ladi min ahli liaman wa al-ladi min ahli al-balqo maksudnya ya sulil maknain apalagi kalau digunakan al-ladina lebih umum lagi dia tau ya maka di salah satu pembahasan nanti di pembahasan al-am sigutul am adalah al-lazi kullu al-lazi ya man itu sigut amna ya baik contohnya di ayat di ayat yang lain wal-lazi ja'a bisidiki wa saddaka bihi ula'ika humul muttaqun ya waja'a billadi ma'an huqala humul muttaqun ya perhatikan disitu bagaimana al-iltifat namanya al-iltifat perubahan domir disini al-lazi ja'a al-lazi disitu mufrod perhatikan akhir ayat humul muttaqun hum disitu domir jama' ini namanya iltifat balagoh namanya ini yang datang dengan kejujuran dan mempercayainya ula'ika humul muttaqun mereka mereka tadi kan yang datang hanya satu berarti ini menunjukkan al-lazi ini mengandung makna jama' atau umum tak ya baik pa'ja'a billadi ma'an huqala humul muttaqun fasmul musul wa'inkana mufrod dan fahu lil'umum jadi isi musul itu mau dia mufrod mau dia jama' maknanya umum hadha fi usulil fiqh hadha fit tafsir amma fin nahwin akul alladhi faqad lil mufrod kalau dalam nahhu kan kita disebutkan alladhi mufrod mudhakar tujuannya untuk membedakan dengan alladhi na sama allati allai dan seterusnya beda kalau di logo ya walakin nahu mubhamun leysa mu'ayyanan jadi alladhi itu masuk siapa saja mubham dia masih samar gak tertentu orangnya ini namanya untuk contoh saja ya alas sabili tamsil tidak ada pertentangan maka siapapun laki-laki tersebut nah kalau antum tahu penafsir antum benar antum misalkan ngotot ini ahli yaman ini bukan bani israel dan seterusnya maka disitu kita katakan tidak tepat untuk mengotot dalam perkara seperti ini karena perbedaan dalam memahami ayat ini tidak akan mempengaruhi akidah antum tidak akan mempengaruhi keimanan antum karena disitu di ayat tadi kan Allah hanya ingin memberikan contoh seorang laki-laki siapapun dia gak masalah penting dia laki-laki yang Allah berikan ayat dan dia lepaskan ayat itu baik pel'ayah syamilatun laha maka ayat ini mencakup semua semua yang disebutkan tadi pemithal akhar kawaluhu ta'ala waka sandihako kawalabun ambas dihako yang mana memluah yang memluah kak sepertinya kak asa itu piala atau piala bukan piala lomba bukan piala yang dipakai minum sama orang-orang yang di gereja gitu ya piala ya tropi kayak tropi dia cuman kan tengahnya itu kan bolongkan ya kemudian dia punya pegangan dua kiri kanan itu ya itu tempat naruh anggur biasanya sama orang-orang baru jadi di surga nanti ada waka sandihako ada bejana yang dihako dihako penafsirannya ibn Abbas mengatakan dihako penuh ya mujahid mengatakan mutatabiah mutatabiah maksudnya setelah apa namanya bejana ini habis piala ini habis isinya terisi lagi gitu ikrimah mengatakan waka sandihako artinya kaas yang sofiyah yang murni ya murni walamunafatabainahadil akwal tujuannya disini untuk menyebutkan tanwi walayah tahtamil hafatuh malu alaiha jami'an wayakunukullu kaulin minal minal makna tidak ada penentangan disini hadil akwal lamunafatabainaha liannahu yumkin antakuna mamlu'ah wa mutatabiah wa sofiyah fatuh mayul ayatu ala al-ma'ani as-salata kulliha wayakunul maksudu zikru kulli nau'in yani kulla wahiyin zakru nau'an minal ma'na walisa hadha yakhtalifan al-awwal lana al-awwal kullu wahiyin minal rijal as-salata gair sani lakin hadha al-ka'as mausuf biannahu mamlu' biannahu safi fil ku'us fa mausuf biannaha mutatabiah dan al-kulasah la ikhtilafa baina al-ma'ani as-salata hadihi dan kalau untuk menafsikan dihakwa dengan penuh atau dengan terisi ulang atau dengan murni maka tidak ada hilaf disitu ya intinya ayat itu sedang menceritakan apa apa balasan bagi orang-orang yang bertakwa innalil muttaqina mafaza hadai kawana ba seterusnya jadi intinya disitu Allah ingin menyampaikan bahwasannya bagi orang-orang bertakwa nanti di dalam surga itu ada kenikmatan begini-begini ya ada kenikmatan begini-begini gak penting kenikmatan itu seperti apa disitu yang jelas di surga itu ada kenikmatan itu intinya paham ya baik al-kismu salis ikhtilafu lafzi wal-ma'na sama dengan al-kismu sali wal-ayah lah tahtamilul makna yaini ma'an littadha dibaynahuma yang bedanya dengan al-kismu sali adalah ayatnya tidak memungkinkan untuk membawa makna kedua-duanya secara bersamaan ya gak bisa di jama disini maknanya ya gak bisa di jama harus kita pilih salah satu patuh malul ayatu alal arjah min huma maka kita pilih yang paling rojih bidillah latih siyaf augari berdasarkan konteks kalimat atau yang lainnya contohnya firman Allah inna maharram alaikumul maytata waddama walahmal khinzir wa ma'uhilla bihi liwairillah wa manitturra gairabagin wala adin fala isma alaih innallahu wafurur rahim kuala ibn abbas gairabagin fil maytah wala adin gairabagin fil maytah wala adin fi aklihi wa qila gairabagin alal imam wala asin bisafarihi wal arjah al-awwal liannahu ladalila fil ayah ala sani wa liannal maksuda bihillima dhukir wadafud darurah wahi wa qiyatun fi halil khuruj alal imam wopi halis safar al-muharram wawir dalik baik jadi penampisan ayat ini ini kan tentang pengharaman bangkai darah daging babi dan apa yang disembelih karena selain sayin Allah famanitturra ya maka barang siapa yang dalam kondisi darurat gairabagin gairabagin fil maytah maksudnya tidak berlebihan dalam mengkonsumsi bangkai dalam dalam kondisida darurat nah karena kita punya koedah dalam koed fiqhia abdaruratu tuqad daru biqadariha ya disini dia abdarutu tuqad daru biqadariha kalau saat ketemu bangkai ya bahkan secukupnya jangan malah ngambil bekal juga ada disitu ya jadi Ibn Abbas mengatakan begitu gue rubagin fil maytah wala adin fi aklihi wala adin di ayat itu maksudnya wala adin tidak ada permusuhan ketika memakannya bukan hasil merampas punya orang begitu apa maksudnya baik itu penafsiran dari Ibn Abbas kemudian ada juga penafsiran yang kedua ya nanti tidak disebutkan disini siapa yang punya perkataan ini ini menunjukkan berarti ini kalam yang lemah sampai gak disebutkan pemilik perkataan ini pendapat yang kedua ini mengatakan penafsiran dari kata gue rubagin artinya barang siapa yang dalam kondisi darurat ya dan dia tidak keluar dari ketaatan kepada seorang imam wala asin bisa parihi dan tidak bermaksiat ketika safar ya jadi orang yang keluar dari ketaatan kepada imam tidak boleh bagi dia mengkonsumsi bangkai maksudnya walaupun dalam kondisi darurat nanti maksudnya jadi penafsiran yang kedua ini dia jauh sekali penafsirannya ya orang yang berbuat maksiat ketika safarnya atau dia safar untuk tujuan maksiat dan di tengah safar itu dia mengalami kondisi darurat mengharuskan dia makan bangkai gak boleh dia makan bangkai disitu maksudnya ya Zul pergi safar untuk tujuan tolabul ilmi di tengah safar habis bekalnya boleh dia makan bangkai disitu berdasarkan penafsiran yang kedua ini maksudnya ya penafsiran yang pertama apa tadi penafsiran yang pertama Zul pergi safar entah mau safar halal atau haram yang jelas kondisinya darurat itu potokannya kondisi darurat kemudian dia ketemu bangkai disitu maka Zul disitu hanya boleh mengeluarkan si cukupnya dan tidak ada permusuhan misalkan makanan itu serampasan dan sebagainya itu syaratnya yang rojih adalah pendapat yang pertama karena yang kedua gak ada dalil dari ayat tadi karena maksud dari ayat ini adalah kenapa hal-hal yang tadi diharumkan bangkai darah dan daging babi dan hewan hewan semleh karena selain Allah itu kenapa jadi halal dalam kondisi darurat tujuannya adalah daf'ud darurat daf'ud darurat untuk menghilangkan mudurat itu terlebih dahulu paham ya jadi dalam kondisi darurat boleh kita konsumsi bangkai darah babi dan seterusnya ini jauh ini jauh jadi gak mungkin di jamah intinya tapi kita pilih yang paling rojih yang paling rojih adalah berdasarkan konteks ayat ini adalah perkataannya Ibnu Ibnu Abbas bukan perkataan yang kedua contoh yang lain ayat tentang maharnya penafsiannya dalam syahidnya sekarang dikata yang di tangannya dia ada ikatan pernikahan maksudnya dia yang berhak menentukan pernikahan itu lanjut apa tidak maksudnya Ali bin Abi Talib menafsirkan ugdatun nikah Allah dibiadi ugdatun nikah itu adalah azawd suami jadi yang menentukan lanjut apa tidak pernikahan itu adalah suami itu pendapat Ali pendapatnya Ibnu Abbas adalah walinya wali dari wali dari si perempuan atau si laki-laki wal-rajih wal-rajih al-awwal lidilalat al-ma'na alaih wal-lianna huqat ruyah fihi hadisun al-nabi sallallam yang rajih adalah pendapatnya Ali karena itu yang dita'yib sama hadis nabi sallallam tidak bisa dijamah dan ayat itu tidak mengandung dua kemungkinan hanya satu saja contohnya adalah firman Allah disini saya akan jelaskan satu persatu disini al-maitah itu artinya bangkai yaitu yang tidak disembeli dengan cara yang syari dan dikecualikan dari bangkai itu adalah ikan dan belalang bisa dikiaskan dengan ikan dan belalang hewan-hewan yang semisal dengan ikan dan belalang kemudian adam al-murah debih al-masfuh dalam disini maksudnya adam al-masfuh darah yang mengalir yang memancar begitu kalau darah misalkan darah nyamuk itu kan dia tidak mengalir adam al-masfuh itu hewan-hewan seperti kuda sapi babi itu kan adam al-masfuh dikecualikan dari adam darah itu adalah al-tihal dan al-kabit al-tihal dan al-kabit itu al-tuhal al-tuhal itu apa bahasa kita paru liper al-kabit hati liper paru nabi mengatakan dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah dua bangkai itu ikan dan belalang ada pun dua darah itu al-kabit al-tuhal itu juga darah yang nempel di daging atau di urat-urat hewan yang disembleh disembleh dengan cara yang syarih dalam hewan-hewan korban kan ada darahnya masih itu jangan pahami berarti darahnya harus dicuci bersih-bersih ini tidak sengaja terkonsumsi tidak masalah asal tidak sengaja karena memang susah untuk berlepas diri dari yang seperti itu maka boleh karena tidak masfuh disitu nah ini kalau ini tidak ada pengecualiannya lah mal-khan yaudah lah mal-khan tidak ada pengecualian misalkan kalau daging kalau babinya terawat misalkan berarti halal enggak juga semua pokoknya yang disembleh tidak disebutkan nama Allah misalkan disebut nama misalkan misalkan ada yang disembleh begitu ambil hewan kemudian Allah masalah alaih ya ada aydan layajus ya ada aydan layajus layajus makan dissalat dik dik jadi dipaksa oleh kondisi darurat untuk memakan hal-hal yang diharamkan cukup dia untuk menutupi rasa laparnya saja untuk menegakkan tulang punggungnya saja untuk menghindar dari kelaparan jadi kalau laparnya hanya lapar biasa masih kuat jalan maka tidak boleh mengonsumsi hal-hal yang tadi ini dalam kasus yang spesial dalam kasus spesifik ketika darurat ada ayat yang lain yang menyebutkan lebih umum lagi mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi-bagi bagi kalian menjelaskan bagi kalian mana yang haram ya kecuali apa-apa yang dalam kondisi darurat jadi perkara-perkara yang haram ya perkara-perkara yang haram apapun itu bentuknya ya selain yang disebutkan di ayat tadi itu diperbolehkan dalam kondisi darurat ya kaedah kita apa mengatakan al-mahdurat darurat tubihu al-mahzurat baik maka hanya secukupnya saja ya dia gak sengaja mencari bangka gitu ya gak sengaja mencari bangka itu karena ini sesuai dengan ayat ini ya sama maknanya ya jangan berlebih-lebihan dalam kondisi darurat karena bagian ini dari bahasa kenapa bisa ada penersen yang kedua tadi ya bagian itu diambil dari kata al-bugot al-bugot itu adalah orang-orang yang keluar dari ketatan kepada imam bugot persingnya teman-teman dengar kisil bugot ya bugot itu yang membanggang kepada pemerintah yang khawarij itu bugot mereka nah jadi ini kan lagi sebahas pikimakanan ini kenapa aku malah ke akhidah ya ketatan kepada pemimpin gitu ya tapi maknanya walaupun jauh masih bisa gitu kan masih bisa dipahami begitu maksud penafsiran yang kedua ini kalau kita tidak tahu penafsirannya ibu abbas bisa jadi kita mengiakan penafsiran ini baik fa'inna hu'layakul minal ma'itah walatorwa ilaiha balnakul tub sumakul tobat dulu baru boleh makan ya dalam kondisi darurat jadi harus tobat dulu baru boleh mengkonsumsi mengkonsumsi bangkai tersebut dalam kondisi darurat pembayangkan dalam kondisi darurat mana kepikiran untuk tobat dulu ya maknanya itu maknanya yang kedua ini kurang tepat ketiadaan dalil untuk yang kedua itu menunjukkan bahwasanya pendapat yang kedua ini berarti pendapat yang lama jadi maksudnya disini kenapa disebutkan hal-hal tadi kenapa disebutkan kata kenapa disebutkan penyebutan hal-hal tersebut untuk daft darurah untuk mengangkat darurat itu mengangkat kondisi kondisi darurat tersebut ya dan kondisi darurat itu kan terjadi di orang yang keluar dari ketatan kepada imam dan orang yang safar yang muharam tadi apa maksudnya ya darurat dua darurat juga dia ini misalkan Zul sama Ali ya Zul makanya pendapatnya Bun Abbas ya ketika dia sedang safar ya dia dapat dibangkai meskipun safarnya Zul ada safar yang haram dia pergi safar untuk main judi misalkan ke Amerika sana di tengah safar kehabisan bekal ada bangkai dimakan bangkai itu ya dimakan bangkai itu kenapa ketika ditanya Zul gak boleh kamu makan bangkai itu saya mengambil pendapat Bun Abbas disini gitu apa maksudnya ya nah baik jadi daruratnya ada kemudian Ali juga dia sama-sama safar tapi safarnya Ali ini sama haram juga sama haram juga akan tapi dia pakai pendapat yang kedua akhirnya dia tidak makan paham ya kalau safarnya haram boleh gak dimakan boleh pendapat yang kedua ya baik jadi disini antum berdua Zul sama Ali sama-sama dalam kondisi darurat disitu ya dalam kondisi darurat maka darurat yang ada di antum berdua itulah yang harus dihilangkan maka kalau pakai pendapat yang kedua syarat untuk mengangkat darurat itu harus taubat dulu ya dan itu tidak ada hubungannya sama kondisi darurat darurat mah mengalalkan semuanya apakah masuk lakal apakah masuk di logika kita ada orang yang mencari sengaja mencari makan bangkai ya sengaja berniat untuk makan bangkai ada gak al-jawab na'am parubamaan oleh sa'indahu daruro alatimin ajli hayakha fanyamut inlam nyakul wahada mungkin ada memang yang seperti itu orang-orang yang dia tidak dalam kondisi darurat tapi dia memang sengaja memakan makan bangkai jangan bayangkan bangkai itu seperti yang sudah busuk seperti itu sudah tidak bisa dimakan lagi ini bangkainya masih hangat ayam tirin yang kayak gitu ada misalkan dia tahu ayam tirin sengaja dibeli misalkan itu kan sengaja memakan bangkai baik masalah idhaka nahhunaka ma'itah wazabi hazdu bihat ugarillah fa'ihuma yukhad pertanyaannya di depan kita sekarang di depan kita kondisi darurat ini ada dua benda yang pertama bangkai ada dua hewan yang pertama bangkai yang kedua hewan yang disembelih tapi tidak disebutkan nama Allah atau disembelih untuk berhala mana yang kita makan bangkai itu yang disembelih untuk berhala aljawab anahu ya'kutubi aqallihimad dororan ambil yang paling sedikit mudorotnya ya ini dia masuk ke kaedah tadi adororat toqadar biqadariha ya jadi terkandung takaran mudorotnya segimana walgalib analatidhu bihat legerillah akalludororan nilmaita dan galib biasanya yang disembelih untuk berhala itu lebih sedikit mudorotnya daripada bangkai nah kalau bangkai dihawatitan sudah tercemar potoran sebagainya tapi kalau disembelih ya meskipun untuk berhala ya dia bersih ya karena juga darahnya kan sudah keluar ya jadi lebih sehat dia dan daging yang disembelih dari hewan yang disembelih secara syarih sama yang tidak itu menurut para ulama ahli kesehatan lebih sehat yang disembelih ya karena ilmu kesehatan sejala mengatakan seperti itu karena kalau bangkai terkadang bisa saja sudah terinfeksi oleh sebagian mikroba ya sebagian bakteri mikroba itu namanya mikroba bakteri masalah apa beda antara al-fark al-asi bi-safari dan fi-safari al-fark al-asi fi-safari wal-adhi safar wal-akin nahu fi-asna is-safari irtaka bah-muharraman kalau fi-safari pakai fi itu dia buat buat maksiatnya ketika safar itu dia masih di perjalanan buat maksiat begitu wal-asi bi-safari kalau dengan safar dia bermaksudnya maksudnya dia ansha'as safar li-ajli irtaka bil-muharram dia sengaja pergi safar untuk melakukan perbuatan yang haram dia sengaja pergi ke Las Vegas sana untuk main judi misalkan sengaja pergi ke tempat-tempat prostitusi untuk berzina misalkan wal-lihada fa-innal-asi fi-safari yaksur wal-asi bi-safari la-yaksur nah itulah kenapa orang yang safar orang yang bermaksud fi-safari tetap dia mengkosor salatnya paham ya tetap dia mengkosor salatnya sedangkan orang yang al-asi bi-safari la-yaksur kalau dia safar tujuannya untuk maksiat itu dia tidak tidak boleh mengkosor paham ya dia pergi ke Las Vegas untuk judi di jalan dia kosor salat gak boleh ini kenapa gak boleh syariat disini untuk membebani dia agar gak jadi safar paham ya membebani disitu karena kan kosor salat itu kan ruksoh ya gak diberikan ruksoh karena memang safarnya safar yang bukan safar yang mubah ruksoh itu hanya pada safar yang mubah saja contoh yang lain jika kalian mentalak mereka ya mentalak istri-istri kalian sebelum kalian menyentuhnya dan sudah kalian berikan mahar vanis fuma faratum kalian mau dicarakan udah dinikahin ini ya tapi belum dijima ya udah nikahin belum dijima udah akat ini dan mau ditalak ya mau ditalak maka vanis fuma faratum setengah maharnya boleh diambil setengah maharnya boleh diambil ambil kembali setengahnya doa vanis fu alfa wakiatun fi jawabi syarat ya vanis fu mubetada akhabar hu mahdub watakdir hu hadal khabar falahunna falahunna nisfu ma faratum hakata ay falakum ay falakum afwan falakum ya takdir khabar falahuna awfalakum wa yijuzu anna jjal nisfu khabar mafadada al-mahdub woyakuna takdir al-walwajib nisfu ma faratum wahal huwa wajib lahunna awlakum nah sekarang ya disini hal huwa wajib lahunna awlakum mal maksud apakah mahar tadi ya wajib bagi istri yang ditalak itu atau bagi si suami ya yahtamil yahtamil maknanya bisa dua-duanya fa in ju'ila lil azwaj soranis feliz zaujat wa in ju'ila lil azwaj soranis pulul bakilil lil azwaj lakin lahunna akrabun lahunna akrabu il ma'na jadi bisa dua kemungkinan disini fa in ju'ila lil azwaj soranis feliz zaujat kalau dijadikan untuk suami maka setengahnya untuk istri berarti wa in ju'ila lil zaujat kalau diberikan untuk istri soranis fu wal bakilil azwaj berarti setengah dan sisanya itu untuk untuk suami ya lakin lahunna akrabu ilal ma'na lahunna disini lebih lebih dekat kepada ma'na jadi intinya harus lebih banyak kepada perempuan ya ya masih kebun syariat membatasi setengah wa qaluhu illa an ya'funa ya'ni aninis filla di lahunna kecuali kalau dia ya'funa ya ya'funa disitu maksudnya dia memaafkan dia memperbolehkan ambil semuanya begitu misalkan lakin lahunna ishkalauwa an huna masdari wa madalika wujidatin nun li'ana nun huna nunul isna inas walisat nun rafa taip an ya'funa seharusnya kan an itu memansubkan ya fill mudare ya fill mudare dia memansubkan dengan an fill mudare dimansubkan dengan an itu kan hasfun nun seharusnya iya zhabuna kalau memasukkan an jadinya an ya'zhabu begitu kan ya'kuluna an ya'kulu disini kenapa tetap ada nunnya karena nun disini memang bukan nun jama' iya zhabuna kan nun jama' itu nun jama' jama' apa namanya jama' asli baik padahal pun an ya'funa nun disini nun iswah jadi gak boleh dihilangkan bukan nun rafa' nun rafa' itu maksudnya nun jama' ini yang penting syahidnya disini siapa yang memegang kendali untuk melanjutkan pernikahan itu atau tidak apakah wali atau suami fihi kaulan kuala' ibn al-bitalib al-ladi biad ibn al-abbas wal-wali wakilahuma imaman fitafsir kedua mereka ini adalah imam dan ibn al-bitafsir jadi khulafah rasyidin mereka semuanya adalah imam fitafsir yang keempat mereka itu imam dan tafsir baik jadi kalau ibn al-abbas imam dan tafsir juga meskipun tidak termasuk kulafah al-arba'ah karena dia didoakan langsung sama nabi diberi gelar sama para sahabat terjubah al-Quran ini kan kembalinya ke an-nisa aw aw itu kan disini aw apa mananya disini aw kemarin ada berapa ada dua kan apa saja mongkote sama mutasil jadi disini mongkote sama mutasil nah lakuta mutasil izan an-yafu itu berarti sama dengan an-nisa berarti disini mongkote dia mongkote karena yafuna itu satu yafua itu satu lagi paham ya berarti illa an-yafuna disitu membicarakan an-nisa aw yafual ladibia dia uknetunika itu berarti membicarakan suami paham ya jelas ya jadi taksim disini kalau kita mengatakan memegang pendapat Ibn Abbas maka disini akan terjadi kekurangan mana ayat ini kalau tadi kita mengatakan illa an-yafuna disitu kembalinya ke an-nisa berarti ada an-nisa ada al-afu disitu paham ya kemudian kalau untuk mengatakan aw yafua yafua kalau untuk mengatakan wali berarti disini ya apa namanya yafual ladibia payakunud dikrol afu min janibin wahid berarti penyebutan apa namanya al-afu itu hanya dari sisi perempuan saja apa maksudnya ya mengerti gak maksudnya illa an-yafuna itu berarti dia zikrol afu hanya dari satu sisi saja di sisi perempuan payakunu illa an-yafuna nisa illa an-yafuna nisa aw yafual ladibia dihi ukdatun nikah al-awliya apa maksudnya perhatikan dikata awnya kalau untuk mengatakan illa an-yafuna disini kan ittifak disini maknanya kembali ke an-ni an-nisa berarti an-nisa ma'a al-afu paham ya nah tapi kalau di ayat selanjutnya yafual ladibia diukdatun nikah kalau antum mengatakan disini maknanya al-awliya berarti gak ada al-afunya karena al-afu itu kan salah satu dipilih disitu karena ada kata aw ya karena mungkotnya disini paham ya berarti ima al-afu dari an-nisa atau al-afu dari al-awliya dan yang benar itu adalah al-afu dari an-nisa yang lebih benar bukan al-afu dari al-awliya jadi yang memaafkan disitu perempuannya karena dia yang sakit hati kalau dicerai belum dijima kan maksudnya ya baru dinikahi gimana sakit hatinya orang baru dinikahi langsung dicerai kan makanya yang sakit hati ya yang paling utama sakit hati secara logika ya perempuannya bukan walinya ngapain walinya memaafkan antum kalau si istri mantan istri antum itu tidak memaafkan apa maksudnya baik maka disini konsekuensinya kalau berpendapat dengan perkataan Ibnu Abbas adalah berarti al-afu hanya dari satu sisi saja dari janib janib perempuan saja tapi kalau menggunakan pendapatnya Ali tadi maka al-afu itu bisa dari dua sisinya dari sisi perempuan dari sisi dari sisi wali juga baik nah ini dia dari dua sisi berarti ini hukum asal ini kaedah ya al-asal al-taqsis hukum asal dalam kalam itu adalah pembuatan asas bikin asas wadamu tikror wadtawqid ya jadi tikror wadtawqid itu bukan asal kalam ya jadi kalam tidak dengan tikror baik jadi masalah disini boleh gak disitu kalau bapak misalkan seorang bapak anaknya untuk menikahi dan untuk mencerai sebelum menjemah boleh gak disitu yang memaafkan adalah memaafkan setengah itu adalah si bapak boleh gak dia menghilangkan atau menjetuhkan hak si perempuan itu yang melakukannya adalah selain bapaknya si perempuan yang antum cerai ini punya adik atau punya kakak ya kemudian antum bilang ke mantan istri antum ini saya mau ngambil setengah mahar ini boleh atau tidak boleh atau tidak atau antum bilang saya mau ngambil semua mahar ini kembali karena gak jadi nikah kan berarti mahar ini saya ambil semuanya kalau istri itu bilang iya maka tidak masalah bagaimana kalau istri diam saja atau mengatakan tidak tapi disitu yang ngomong adalah kakaknya kakaknya bilang udah ambil aja maharnya balik lagi bagaimana kalau seperti ini maka gak boleh tapi kalau yang ngomong bapaknya ada nazar disitu fihi nazar maksudnya fihi kalam jadi ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan tidak karena patokan nikah itu ya di tangan suami ketika antum salaman ketika akad nikah dengan wali wali apa namanya calon istri antum disitu kalau dikatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya begini kemudian antum diam doang nikahnya gak sah paham ya ini berarti patokan sah atau tidak nikah itu kepada zauj baik izan azawj waladzi biadihi ukdatun nikah akdan wapaskhan akdan maksudnya membuat akad nikah pasah maksudnya memisahkan mencerai jadi perempuan yang ditalak itu mereka menunggu waktu iddah mereka itu adalah tiga kali haid atau tiga kali suci ada dua perkataan disini maksudnya tiga kali haid berarti ketika dia cerai ketika dia diceraikan dia dalam kondisi suci dia dalam kondisi suci ketika diceraikan kemudian datanglah haidnya yang pertama paham ya kemudian datanglah haid yang kedua datang haid yang ketiga barulah dia boleh menikah lagi jadi ketika haid yang ketiga ini gak perlu menunggu sampai dia suci lagi sudah boleh nikah tapi kalau untuk mengatakan suci al-adhar berarti setelah dia ditalak misalkan dia dalam kondisi haid maka dia selunggu dulu sampai suci baru dihitung satu paham ya kemudian haid lagi suci lagi haid lagi suci lagi maksudnya sampai tiga kali yang terakhir dia berarti baru boleh menikah dalam kondisi suci yang terakhir yang ketiga gak perlu nunggu sampai datang haid selanjutnya tapi yang so'ab adalah al-haid yang benar adalah yang pertama karena itu jangka waktunya lebih lebih panjang baik minta haina min marja ya min marja tafsir al-Quran kesimpulannya ya kesimpulannya marja tafsir al-Quran itu ada ada lima ya tadi ya al-Quran al-Karim sendiri al-Sunnah kalam al-Sahabah kalam al-Tabi'in kemudian muqtad al-Lugah ya muqtad al-Lugah itu adik bagi menjadi tiga poin idha akhtalafal al-maknayan wakuddimah asyara'i kuna idha akhtalafal al-maknayan wakuddimah al-Lugawi wa idha tafako al-maknayan ya fal-maknaya ya yahtamilu yahtamilu kula idha tafako al-maknayan kemudian al-ikhtilaf fi at-tapsir bil-maksur ya unaka salah satu al-ikhtilaf mada labzun wa labzun lama duna maknan labzun duna maknan summa as-sani labzun wa maknan walakin al-ayah tahtamilu al-maknayan tahtamilu al-maknayan tahtamilu kilahumah masalah tahtamilu kilahumah kemudian yang ketiga labzun wa maknan walakin al-ayah lahtamilu al-maknayan labuda antuhmal al-ayah ila al-arjah min minhuma baik wajib nabi al-amtilah ya rajib maratan uhro ahadih al-amtilah li'annamu imma jidan nah tapi ilahuna nahtatim bidu aikah paratim majlis subhanakallah gemdik masyadu allah ila ila ans astaghfirullah wa tu bilaik assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh abarakatuh abarakatuh abarakatuh